agak sulit itu proses melipatnya saya sejak awal memang agak sulit waktu itu pertama-tama kali melihat dan membuka ini proses membukanya cukup gampang sih karena ketika dibuka dia akan membentuk sendiri sebuah lingkaran cuma ketika melipat itu saja yang agak kesulitan gitu nah saya coba lipatnya jadi melipatnya landing pad ini harus seperti ini nah kalian harus pastikan posisi tangan kalian kiri kanan berada pada posisi senter kiri kanan yang seimbang ketika ingin melipat ini jadi memang harus kalian pastikan kalian harus melipat seperti ini terlebih dahulu nah ketika sudah seperti ini otomatis landing set kita sudah terlipat dalam kondisi setengah lingkaran jadi memang posisinya seperti ini dan ini teman-teman bisa kita coba sendiri kita sudah melipat ini dan tidak nah ketika kalian sudah dalam posisi seperti ini kalian harus mengambil memegang bagian atas ya dan dipertemukan dengan posisi bawah dari landing pad yang disini memang posisi dari ujung dan dipertemukan ini dimasukkan ke dalam bagian bawah dari landing pad ini jadi teman-teman bisa melipatnya seperti ini ini sudah dalam posisi terlipat ke dalam jadi tidak cukup sulit cuma dibutuhkan teknik yang agak sabar aja sedikit untuk melipat ini karena dia dalam bentuk dibingkai dalam bentuk besifat yang tipis sebenarnya yang tidak mudah patah karena dia tipis spiral begitu tipis dan bisa cukup fleksibel untuk dilipat dalam kondisi melampung-melampung seperti ini jadi kalau kita perhatikan dia itu sebenarnya bagian dari lingkaran-lingkaran dari pembentuk landing pad ini sendiri yang membingkai landing pad kita ini sebenarnya terlipat ke dalam ke bagian dalam ke bagian dalam jadi memang terlipat dia ke bagian dalam dan ini dia terlipat terima kasih kamu sudah klik video ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini subscribe adalah dukungan kalian untuk channel ini karena subscribe itu gratis bro buruan bro di subscribe ya dan saya lebih cenderung tertarik untuk menggunakan ini dan perlu dibawa kemana aja ketika kalian ingin menerbangkan drone dalam rangka memberikan pelindungan sendiri bagi safety kepada drone kalian sendiri dan ini cukup bermanfaat oke 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 depikianlah pembahasan kita hari ini mengenai landing pad untuk drone dan ini berupa aksesoris sebenarnya aksesoris yang sangat berguna buat kalian dan kalian wajib mencobanya dan sebagai pilon drone saya rekomendasikan kalian untuk membeli landing pad ini oke depikian pembahasan kita mengenai landing pad hari ini untuk drone dan next kita akan ganti topik yang lain semoga pembahasan hari ini cukup bermanfaat bagi kalian semua oke jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like share komen dan subscribe oke aktifkan juga loncengnya biar ketika saya menghadirkan video yang terbaru teman-teman bisa langsung dapat aktifasi video terbaru dari saya oke salam teman-teman buat hari saya di Wadah Bura ST sampai jumpa jumpa nah jesu sampai jumpa oke sampai jumpa